Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tonton Fahriza Nora Official Subscribe, Like, Share, and Comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Syukur dengan pujau Marilah sama-sama tersanjung sajikan kepada Porta Allah Yang mana oleh Allah Pada subuh yang sangat mulia ini Kita masih diberikan kesempatan hidup Di atas permukaan dunia ini Doa rahmat dan sejahtera Barilah sama-sama tersanjung sajikan kepada tokoh revolusi alam sedunia Yakni baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang saya muliakan Kepada Imam Besar Masjid Al-Muttaqin Dan juga kepada seluruh panitia masjid Dan yang teristimewa Kepada seluruh Sidang jamaah subuh Yang dimuliakan olehnya Ilahi Rabbi Mudah-mudahan Jamaah subuh ini Ditempatkan oleh Allah Di dalam syurga Jannatul Naim Datkala meninggalkan dunia ini Di hari kiamat gelap Masjid Al-Muslimin Sidang pendengar ceramah Yang saya muliakan Waktu subuh merupakan Waktu dimana Allah subhanallah wa ta'ala Menggantikan malam dengan pagi Ataupun dengan hari Baga orang-orang yang melakukan solat subuh Allah akan menggantikan kehidupannya Daripada hidup yang penuh dengan kegelapan Kepada hidup yang penuh dengan cahaya Daripada hidup yang penuh dengan kesengsaraan Kepada hidup yang penuh dengan kebahagiaan Daripada hidup yang penuh dengan kegelapan Kepada hidup yang penuh dengan cahaya Daripada hidup yang penuh Iaitu dengan kesempitan Kepada hidup yang penuh dengan keluasan Maka tidak semua orang Yang dapat melakukan solat subuh Maka termasuk manusia-manusia Yang disempitkan rezeki oleh Allah Termasuk orang yang bangun terlambat Tapi pada subuh yang sangat mulia ini Alhamdulillah Kita termasuk orang-orang yang ingin Allah bukakan pintu rezeki Dan mudah-mudahan Allah Subhanallah wa ta'ala Selalu melimpahkan rezeki kepada kita Seperti air sumur zam-zam Yang tidak pernah akan habis Maka di dalam hal ini Manusia-manusia yang memang Allah Memberikan hal demikian Kepada mereka-mereka yang solat subuhnya Itu dengan ilmunya Karena ada manusia yang solat itu Tanpa ada ilmu Ini berhati-hati Orang-orang yang lakukan amal ibadah Tapi tidak ada ilmu Amal ibadahnya seperti debu yang berhamburan Rugi Maka kalau ada orang yang melakukan Amal ibadah Tetapi tidak melaksanakan Ataupun tidak mengaji Atau mencari ilmu agama Ini sia-sia Misalnya sudah ada pengajian Ada pondok pesantren Ini sudah libur Mungkin habis lebaran nanti Kita sudah kembali ke Tempat pengajian Ataupun majlis taklim Ilmu itu tidak akan datang sendirinya Jangan kita nunggu nanti Akan datang ke rumah saya Ilmu Tidak Buktinya Sosok Nenek Ataupun sosok Iaitu Nabi Adam Itu merupakan nenek kita bersama Beliau juga mencari ilmu Mana buktinya Bahawa Nabi Adam juga Mencari ilmu Ataupun belajar ilmu Sebagaimana Allah Berfirman di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Wa'allama'adamal asma'akullaha Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam Seluruh nama-nama benda Untuk apa Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama benda Karena Allah ingin menjadikan Adam Seorang khalifah di atas permukaan dunia Tidak mungkin khalifah bodoh Maka kadang-kadang Nau rungkun Alah Nek Adam Kepu gak pajuh Bohkuldi Kegetik udhunya Kenal aduk Ba'peh Palom Alah Nek Adam Kepu gak pajuh Bohkuldi Kegam udhunya Ayu nak gusih Medih manggat Lam suruga Allah Ketanya muda mandum Ketanya hanapayahli Tuh Hanapayahli Buang hadas besar Mangat lam suruga Hawa Tepuh kaya Cap Teput Ciep Nalain Cap Cap Ciep 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 Lam suruga Hawa Temakanan lam suruga Nekalan cukup Dan mangat lam suruga Hawa Tengok hipa cicim Berta geprek Langsung Tegeprek Kela geduhnya Hawa Mata ayam lepas Deng talit Lekal lepas Hawa Hayam Penyik jenodum Itu Ayam Kulasah Bambanyu Ibu Selendek Keple Sambai Lekai Ayam Tapi Ayam Tepajuhnya Menyutanya Hanapah Perut Payah Setet Kak Wizi Tapi Lam suruga Allah Hanali Cukup Mangat Lam suruga Cuma Baina Pepe Pa Alah Nabi Adam Gepu Waila Giyak Pajuh Bahkul Di Yang Bek Nali Dan Pikiran Kedanyo Sebut Tijih Allah Subhanallah Wadda Alah Niputa Nabi Adam Mudanya Untuk Netaring Balik Han Mungkin Yaitu Para Sabu Sabu Han Mungkin Yaitu Agensi Domino Han Mungkin Para Orang Orang Jahat Berada Di Surganya Allah Maka Nabi Adam Mudanya Untuk Nesaring Balik Baru Untuk Nepua Balik Berarti Kampung Halaman Getanyo Adalah Lam suruga Nesaring Getanyo Mungkin Pancuri Lam suruga Kira-kira Manteng Pancuri Kajit Taubat Tapi Takkanlah Kata Taubat Bukan Pancuri Sudah Mantan Pancuri Orang-orang Yang Main Game Chip Domino Game Pakai Skater Skater Tidak Mungkin Suruga Allah Dia Asyik Cari Bos Sedekah Mana Bos Sedekah Maka Tidak Mungkin Sosok Pemain Chip Domino Itu Disurganya Allah Maka Pada saat Dia Taubat Kepada Allah Tidak Tergolong Lagi Itu Agensif Tapi Mantan Mantan Dah Boleh Masuk Suruga Makan Saringlah Balik Dalam Suruga Allah Baru Singa Berarti Tuh Yang Mendapatkan Kemenangan Yang Raziki Maka Bepih Lepa Alah Nek Adam Kepugi Apa Juh Buh Kuldi Kegeti O Donya Natujuan Allah Dan Mungkin Donya Iduk Khalifah Le Malaikat Mungkin Pemimpin Malaikat Pemimpin So Kena Pajuh Buah Yang Allah Pemimpin So Kena Pemimpin Yang Buah Mampamp Yang Allah Pemimpin Karena Malaikat Hanya Nak Makan Tapi Malaikat Nak Makan Ya Tidak Makan Bala Pemimpin Bermin Bermin Pemimpin Pemimpin Kerja Malaikat Melimu Pemimpin Malaikat Melimu Tidak Mereka Pemimpin iaitu hewan-hewan yang Allah ciptakan buah-buahan cukup banyak di dunia maka cocoklah iaitu manusia menjadi pemimpin di atas permukaan dunia oh lih ne tanyang bak nabi oh lih ne mernau nabi adam maka ne tanyang lam oleh Allah summa arabahum alal malaikah atifun nabi adam lih ne mernau bak Allah maka manusia yang sudah mencari ilmu agama dia belajar ilmu agama sudah tahu tapi nasyid manusia sok-sok carang mernau tak dompuhan gok mandum salah yang butuh hidra waga padahal manusia yang baik adalah manusia yang menganggap orang lain itu lebih baik dari dirinya yang berugat manusia ni ladum na manusia ibadah kepada Allah nak pilih-pilih kasih najid ladum hatihan apa nak kadang baga dengar sang sui mum lagi teriang teplah sebuahnya sang hampah tajak tajak laik hola'in kadi tuh kenal na manusia naik daerah kamu oh hati-hatihan agak tui mum sang hampah tajak kenal oh tahu lah hadis ya buat islamic center kadi kenapa masih memilih padahal Allah subhanallah ta'ala kainan nilai kadang urahan agak tu cukup tak seri cukup tak kosyuk maka yang hati agak tu nejak na peramaihan agak tu pijak si baik itu hati hati agak tu ramai urung nak menang ni nak menang ni sang nah nak sebut apa jadi baik pilih-pilih tu bantum paling agak tu nabi daud yang paling agak tu yang menyosu nabi daud yang iyeh lehidang mak menyosu anak bertanya apa dengan hebat kami ingin eh rakyat mong puluh pakai posuh maka tanya hanya cikkan kegak maka takun kegak hukum karma berlaku hana ba'adrat takun ba'anuk takun kesukup lagi atri yang teplah kadang anak bertanya lagi sumuriam maka hudib tanya dunia yang perlu semikir bahawa kampung halaman ketanya emang kan hendam tapi dihlam surga Allah yang mudah-mudahan ketanya mandung baik kita balik kampung halaman jadi bakwatel yaitu nabi adam nama-nama benda oleh Allah ditanya nabi adam kajit karena kalah nama-nama arti ilmu mengetahui summa'arabbahum alal mala'ikah kemudian Allah mengajukan pertanyaan kepada para malaikat dengan katanya tunjukilah tunjukilah olehmu wahai para malaikat nama-nama benda itu jika adalah kamu itu yang benar tahu malaikat karena karena hendam nama-nama matalahnya pun dia jawab oleh malaikat kalu subhanaka la'ilmalana mahasuci engkau ya Allah la'ilmalana tidak ada ilmu bagi kami illa ma'alam tanah kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami innaka antal alimul hakim sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana rupanya dia gemerno kajian Nabi Adam malaikat hanya gemerno belum jadi maka kita tanya kita pandang-banding antara malaikat manusia dan binatang lebih hebat kita tanya manusia sebut ini malaikat hanya diberikan akal tapi tidak diberikan nafsu wajar malaikat tidak pernah salah kadang-kadang malaikat berukut sujud ada yang sujud pagi sampai sore ada malaikat bersujud bertasbih kepada Allah ada juga manusia yang sujud tidak bangun-bangun ada juga tetapi tak kalah kita manusia dah sujud dari bengah keseput itu mengesuah bulan dalam perut dia cip-cip-cip itu perut hai dia tanya malaikat anak dia tanya apa jadi beda wajar namanya juga malaikat oleh yang kedua yaitu ada poisi yaitu binatang ataupun hewan Allah memberi menciptakan yaitu hewan ataupun binatang mempunyai yaitu otak tetapi tidak mempunyai akal tapi mereka punya nafsu wajar binatang salah kadang-kadang keliling kota kambing tidak pakai celana tenang saja biasa kadang-kadang lembu tidak pakai jelebah biasa wajar itu binatang sekarang ada statement daripada anak-anak generasi kita perempuan-perempuan Aceh sekarang apa kata mereka eh ini zaman sudah maju ini zaman modern kita membuka hijab ini orang-orang tidak berhijab ini merupakan tradisi modern kalau membuka jilbab itu tradisi modern lebih dulu modern kerbau tidak pernah pakai jilbab kerbau ya tidak bu bahkan kalau ada anak ibu yang bilang tradisi modern membuka orat membuka jilbab itu juga sama tingkatan dengan tempat gerti bahasa Aceh kita beda manusia dengan hewan ayo kita buat sebuah statement hari ini kita beda antara manusia dengan ayam beda walau ayam dengan manusia ada kadang-kadang lebih cepat bangun ayam kok katut kalau bahasa Aceh ayam berkokok manusia bangun waktu subuh tetapi beda ayam dengan manusia dimana ayam Allah menciptakan empat anak kakinya tetapi manusia Allah menciptakan lima anak kaki yang pertama ayam punya empat anak kaki yang pertama iaitu mencari walau sama-sama bangun waktu subuh yang kedua yaitu makan yang ketiga yaitu membuang kotoran yang keempat tidur itu ayam tetapi manusia diberikan lima anak kaki yang pertama mencari yang kedua yaitu makan yang ketiga membuang kotoran yang keempat istirahat ataupun tidur dan ada satu lagi yaitu ibadah kepada Allah yang sangat beda maka tergedi kadang-kadang berumah kemudian berumah yang berumah pintu tidak berumah yang berumah aku kan aku kan aku kan kadang-kadang anak-kadang anak darah anak mudahan anak sembahyang anak jenuh tariak ooka ngorong adakah kamu kan aku kan HOW aku kan orang-orang orang-orang tak orang agama orang-orang anak berjauh bacul orang-orang 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 anak berjauh tariak ngorong adakah orang-orang aku kan yang tak nampak itu jadi itulah perbedaan antara ayam dengan dengan yaitu manusia maka mudah-mudahan kita yang ada jamaah pada subuh yang sangat mulia ini semoga kita tidak sama dengan yaitu ayam yang sudah kemari tidak sama dengan ayam kita tetap manusia dan selanjutnya yaitu manusia diberikan akal diberikan nafsu tiap hari terjadi perjuangan antara akal dan nafsu kadang akal yang menang kadang nafsu yang menang disaatlah akal yang menang kita lebih tinggi daripada malaikat disaat nafsu yang menang kita lebih rendah daripada binatang maka berhati-hatilah hidup di dunia ini memang kita punya musuh yang dinamakan dengan nafsu tapi hadapan depur nafsu musuh baiknya perang mendum baiknya kita berhati-hati nafsu meneprang nafsu makan meramah meneprang nafsu makan kita mempijut jadi nak nafsu yang hanamandum jadi kemusuh aku tanya termasuk nak sabah nafsu yang akan berempat undangan Allah untuk tamang dalam surga Allah dengan sebutan kembalilah kamu kepada Tuhan dengan hati yang riba dan diribainya maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku kata Allah dan tamang oleh gata ke dalam surga nafsu yang merupakan dengan Allah untuk tamang dalam surga Allah karena nafsu amarah yang nilam buisah nafsu yang itu lawamah maka paling yang itu nafsu mutma'innah mudah-mudahan baru kita tanya tahu untuk nafsu mutma'innah mari kehidupan kita dengan tempat kebaikan yang akan sukses makanya kita tanya kita tanya akan datang iaitu nibak iaitu urah raya haji maka urah mak megang ataupun sembilan sulhidjah yang merupakan urah arafah maka urah-urang yang berpuasa memang tegah godaan karena tapi pahala pun luar biasa yang mampu meruntuhkan dosa-dosa oleh yang urah raya kita tanya kadang kemudahan maka marilah berkurban sebagaimana sabda rasulullah mangkarraba kurbana fihi fa bi awali kuturatin qatarat mindamihi ghafarallahu lahu dhunubahu wa dhunub ayalihin si berangkasa yang berkurban dengan suatu kurban maka mulai tetesan darah yang terjatuh di tanah Allah mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa keluarganya cuma ustaz apa yang paling bagus juga hari lebaran bagus juga iaitu bersedekah wa man atu'ama mu'minan au tasaddaqa bisadaqati ba'asallahu ta'ala yawmal qiyamati aminah si berangkasa bak uraya ibi makanan kepada orang mu'min atau bersedekah dengan suatu pemberian contoh masjid tengah renovasi lundung mari sama-sama bulu tak bersedekah bak urayanya tak bersedekah tak bersedekah tak bersedekah tak bersedekah baru selfie hai sertoh gas gas selajunya ladung urang bersedekah foto-foto kanan juga menyenyak bergemar serahkan tapi tapi biar maka orang-orang yang memberikan makanan kepada orang mu'min atau bersedekah dengan suatu pemberian bak uraya idul adha maka maka Allah akan bangkit urangian dalam keadaan selamat dan timbangannya pun melebihi daripada gunung uhud maka mudah-mudahan karena waktu 30 minit lain kali tersambung kembali dan juga orang-orang juga kena hatib di sini walid muzakir insyaallah mudah-mudahan urung-rung sehat bandung dan semoga pada pagi yang sangat mulia ini kalau memang saudara-saudara dan juga ibu bapak mungkin ingin mengambil sedikit oleh-oleh silahkan karena tadi ada saya sampaikan bahwa kalau kita mencari ilmu agama dan beribadah kepada Allah ini lebih mantap dan tidak sia-sia orang-orang yang mencari ilmu agama dan juga ingin menuntut ataupun tentang majlis taklim dan juga kedayah maka mereka sudah punya titel dengan sebutan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk daripada Allah yang karena Allah kurang yang menuntut ilmu agama yang akan lebih beribadah kepada Allah makanya sekian mari sama-sama kita berdoa sejenak semoga Allah subhanallah wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua dan di pagi yang sangat mulia ini karena hari jumat merupakan hari dimana hari istimewa ada waktu mustajabah doa mudah-mudahan sekarang beri bersama-sama kita berdoa Allahumma asin naqibatana filumuri kulliha wajirna minna khidji dunia wa'anza bil-akhirah Allahumma inna nas'aluka ridaka waljannata wa na'udhubika min sakhatika wal-nar Allahumma aghfir lana wadhunuba wa liwalidaina wa lijami'i al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat salahya'i minhum wal-amwas Allahumma astajib du'ana wa syfima radhana birahmatika ya ar-rohamar-rohimin Ya Allah ya Tuhan kami engkau adalah sumbernya keselamatan Daripadamu datangnya keselamatan Kepadamu pula kembali keselamatan Karenanyalah berilah hidup kami selamat dan Masukkanlah kami ke dalam surga Darussalam Maha suci engkau dan maha tinggi engkau Yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan Ya Allah ya Tuhan kami tertibkanlah keadaan kami Baguskanlah tindak langkah kami Dan selamatkanlah kami dari derita fakir dan kehinaan Dan jagalah kami daripada segala marah bahaya dan wabah penyakit Terutama penyakit taun, korona, omikron dan lain sebagainya Ya Allah ya Allah ya Tuhan kami Mudahkanlah bagi kami Di dalam mengurusi semua persoalan dunia dan agama Serta sampaikanlah kepada cita-cita kami dengan baik Ya Allah yang maha merubah masa dan keadaan Robahlah keadaan kami kepada nasib yang baik Ya Allah yang berlimpah karunianya Yang menciptakan segala yang ada Tolonglah kami untuk berniat dengan baik Di dalam segala ucapan dan tindakan Ya Allah ya Tuhan kami Selamatkanlah kami dan agama kami Serta janganlah engkau cabut iman kami Sewaktu meninggalkan dunia ini Dan janganlah engkau kuasakan pimpinan di atas kami Orang-orang yang tidak takut kepada engkau Serta tidak ada rasa kasih sayang kepada kami Dan berilah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat Sesungguhnya engkau kuasa di atas segala sesuatu Rabbana atina fi dunia hasanata Wa fil akhirati hasanata waqin a'zabannar Wa salallahu ala sayyidina muhammadu ala alihi wa sahbihi wa salim Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna Wa salamun ala al-mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina n'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Walah dhalin Amin Salallahu ala 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 Hanya sekian yang Tuhan sampaikan Kadang-kadang Tuhan yang salah ataupun Kepeh perasaan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh